Kematian Sekjen Hizbullah Hassan Nasrallah rupanya tak menyurutkan langkah kelompok tersebut untuk melawan Israel. Wakil Sekjen Hizbullah Naim Qasem dalam keterangan pada Senin 30 September menyatakan bahwa mereka bersiap untuk kemungkinan terburuk. Satu di antaranya adalah invasi darat yang dilakukan oleh militer Israel. Dalam pidato pertamanya, seusai Nasrallah terbunuh, Qasem meyakinkan para pendukung Hizbullah bahwa Sekjen baru akan dipilih berdasarkan mekanisme pemilihan. Qasem memastikan Hizbullah akan segera memilih pemimpin baru. Lebih lanjut, Qasem menuduh Israel telah melakukan pembantaian dan didukung oleh Amerika Serikat. Qasem mengklaim rentetan serangan yang dilancarkan Hizbullah terhadap Israel sejauh ini baru menunjukkan kemampuan minimum yang dimiliki kelompok tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Sementara Lebanon Najib Mikati mengatakan bahwa serangan ini telah memaksa 1 juta orang mengungsi dari beberapa wilayah Lebanon. Ini pun jadi pergerakan pengungsian terbesar yang terjadi di negara tersebut. PBB sendiri mencatat kurang lebih 100 ribu orang Lebanon memilih ke Suriah untuk menghindari bom Israel. Adapun militer Israel pada hari minggu lalu mengklaim serangan yang menewaskan Nasrallah juga melenyapkan kurang lebih 20 anggota Hizbullah lainnya. Bersambung.